Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang Hari ini Jumat 24 Maret 2023 Saya Rizal Jaludin mengabarkan Untuk menguak kisah mistis Goa Mas Sigit Di pesisir pantai Di Area jalur Geopak Ciretuh Tepatnya di pesisir pantai di wilayah Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kita saat ini sedang berada Di Goa Mas Sigit Dimana cerita berbau mistis Di pesisir pantai selatan Sukabumi ini Selalu terdengar dari berbagai sumber Cerita-cerita Ataupun kisah misterius di luar nalar Seorang pun Kerap terdengar baik dari Warga yang mengalami langsung Hingga kabar angin semata yang beredar Di masyarakat Salah satunya Cerita mistis Di Goa Mas Sigit ini Informasi yang kami dapat Cerita aneh di Goa Mas Sigit ini Kerap terdengar Kumandang solawat Di Goa yang Tidak berpenghuni ini Goa Mas Sigit sendiri Berada di Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Yakni di Sepanjang Sepadan Pantai Loji Jalur Geopak Ceretuh Diceritakan Konon di Goa Mas Sigit ini Percaya tidak percaya Dari cerita warga sekitar Di tempat yang ada di Bibir Pantai ini Kerap terdengar Kumandang Solawat Padahal Warga setempat disini pun Mengetahui Goa ini tidak Berpenghuni Ataupun Tidak ada yang menempati Namun Akibat Terdengarnya Kerap terdengarnya Suara Lantunan Solawat Ataupun Aktivitas Keagamaan Di dalam Goa ini Seperti di masjid Sehingga diberi nama Goa Mas Sigit Mas Sigit sendiri Disebutkan dalam Bahasa Sunda Ataupun dalam Bahasa Indonesia Masjid Dan inilah Letak Goanya Yang kita lihat Dari sudut Pantai disini Terlihatannya cukup dalam Tadi kita melalui Telepon sudah berbincang Dengan kuncen Di Area pantai Karang Mbe Tempat letak Goa Mas Sigit ini Kang Erick Kris Nalan Namun Kebetulan Kita tidak dapat Berbincang Secara langsung Beliau Dalam keadaan Kurang sehat Kita tadi Berbincang melalui Telepon Kita doakan Semoga beliau Tidak sehat Dan diceritakan Kata Kang Erick Kris Nalan tadi Atau biasa Di Sapa Kang Doyok Guncen Di Karang Mbe Di tempat Adanya Goa Mas Sigit ini Bahwa Menurut cerita Sesuatu Batu-batu Yang ada disini Itu merupakan Kewujudan Darti Dari Dua orang Putri Kembar Tetapi Ia tidak menjelaskan Lebih jauh Salah-salah Kisah Dua Putri Kembar Tersebut Karena memang Gua Mas Sigit ini Ada antara Impitan Batu-batu Karang Yang cukup besar Dari atas Yang terdapat Rindangan Pemohonan Ini berada Di sekitaran Pantai Dikelilingi Batu Karang Jadi ini letak Guanya Memang Diceritakan Kata Kang Erick Tadi Bahwa Terlepas dari Mitos Tadi Dia juga Menyebutkan Terdapat Dua Putri Kembar Itu bernama Kinasi Dan Kenting Manik Terlepas dari Kisah Dua mitos tersebut Lokasi Goa Batu Mas Sigit ini Kerap tersamarkan Oleh kondisi Alam sekitarnya Sebab Mulut goa Yang hanya berukuran Tubuh normal Orang dewasa ini Ataupun Hanya dapat dimasuki Dengan Tubuh Orang dewasa Dengan ukuran Lompang goa Yang cukup kecil Ini Terap tersamarkan Oleh kondisi Alam sekitarnya Ketika misal Ombak Sedang besar Ataupun Seperti apa Sebab Itu Keberadaan Semakin tidak jelas Ketika permukaan Air laut Pasang Pasang Ombak Yang memecah Di antara Bebatuan Seolah-olah Menjadi Ameng Yang menutupi Keberadaan Goa Mulut Goa ini Mengecil Baik Tribuner Sekian yang dapat Saya sampaikan Ketian cerita mistis Di Goa Batu Masigit Dan mudah-mudahan Dapat Informasi untuk Anda Sekian yang dapat Saya sampaikan Rizal Jaludin Melaporkan dari Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabomi Jawa Barat Jangan lupa Like, Share, dan Tonton Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe, dan Share ya Jangan lupa like, Share, dan Tonton Sampai jumpa di video selanjutnya